Kita akan membahas soal mocktest structure nomor 31-39 Sekarang kita mulai dari nomor 31 Baca soalnya Therated mansions decorated with elaborate wooden ornamentation Became a mark of wealthy and elegance in the United States in the late 19th century Therated mansions, disitu posisinya sebagai subjek Terus disini ada dua verbal, keten verbal Yaitu ada decorated sama became Kalau seperti ini langsung saja Berarti verb dari therated mansions itu adalah became Karena disini cuma ada satu klausa Tidak ada subjek verb yang baru Jadi kalau di antara sini ada subjek lagi Baru mungkin decorated ini pasangannya sih Therated mansions Tapi karena gak ada subjek lagi disini ya Ini kan cuma object of preposition Ini with elaborate wooden ornamentation Itu cuma object of preposition Oke berarti decorated ini adalah Keterangan dari therated mansions Yang mana? Yang didekorasi dengan ini Nah sampai disini Tutup kurungnya Ya Sekarang kita analisa lagi Therated mansions Dekorated Berarti ini pasif ya Yang didekorasi Si therated mansions ini Didekorasi dengan Berarti ini Betul Ya Terus Elaborate wooden ornamentation Ornamentation dari wood Yang Diolaborasi benar ya Terus Became A mark of wealthy And elegance Oke Became ini tidak ada masalah Ya Berarti yang Therated mansions ini Dia menjadi Nah menjainya berdua It's not a problem ya Karena dia ngomongin Late 19th century Sudah lihat kejadiannya Jadi C juga benar Ya Kalau begitu D yang salah Nah kenapa dia salah? Coba lihat disini Ada wealthy And elegance Elegance sudah digaris Sedangkan wealthinya digaris Ya Nah Elegance itu Karena ada ini Nah Golongan katanya Noun Ya Elegance itu noun Sedangkan Wealthy Ini biasanya Kalau ada yang Y itu Di belakang Itu kan berarti Kata Sifat ya Adjektif Nah Kalau Kita pakai kata hubung N Kata yang Dia hubungkan Itu harus sama Kiri kanannya Jadi kalau disini Noun Harusnya Yang wealthy Ini juga jadi noun Bukan malah Adjektif Nah apa jawaban Seharusnya Itu harusnya Dia Wealth Saja Ya Jadi yang salah itu Yang D Harusnya Wealth Saja Oke Next Number 32 Most of our ideas Of what ancient people Look and dress Come from the works Of renaissance Most of our ideas Of Ini keterangan ya What Berarti Ada kata hubung Mulai buka kurung What ancient people Look and dress Ini verb Ini juga verb Yang dihubungkan oleh N Ya Ini ada verb lagi Berarti mereka tidak dalam Klausal yang sama Nah Ini subjeknya Terus Dari most of our ideas Itu Come Nah Most of our ideas Come from the works Of renaissance Tidak ada masalah Di C sama D ya Oke Sekarang coba perhatikan Yang di dalam sini Nah What Ancient people Look and dress Apa Ancient people Terlihat dan Berpakaian Ini yang masalahnya Ada di sini What Yang benar itu Seharusnya How Nah Jadi Coba baca Coba baca Lama Most of our ideas Of how Ancient people Look and dress Come from The works of Renaissance Artists Ya Jadi kata hubungnya Salah Jadi yang kita jawab itu Yang A Oke Next Number 33 Plants Plants require Much less moist In cold weather Than in warm weather Plants Subject Require Require Ini booknya Ya Dari Plants Plants Plural Require Nya Dalam Bentuk Book 1 Saja Tidak ada S Berarti Benar Ya Aduh Aduh Ya Terus Much less moist Much less Itu Boleh ya Much ini Maksudnya Lebih lagi Kalau less itu Kurang Jadi Jauh lebih kurang Ya Gimana mengatikannya itu Pokoknya Jauh lebih sedikit Ya Nah Moist Yang tidak tepat itu Moist Ya Harusnya Disini Moisture Nah Bagian moist ya How to How to How to Oke Jadi Harusnya Plants Require Much less Moisture In cold weather Than In warm weather Dan ini Benar Karena Dia mau Menggunakan Comparison Ya Sebenarnya Less Moisture In cold weather Dan in warm weather Nah Tapi Karena dia mau bilang Jauh lebih lagi Dia pakai Much Ya Ini dia yang salah Itu yang C Next Number 34 All nations May have to make fundamental changes In their economic, political, and the technological institutions If they are to preserve the environment Oke All nations Subject May have to make Nah Itu semuanya adalah Vote Ya Jadi May ini kan modal Have To Make Boleh Ya Kan benar 21 ini Fundamental changes Benar Tidak masalah Ya Jadi Perubahan yang fundamental In their economy, political, and the technological institutions Nah Ini kan ada koma Koma Terus diakhiri dengan N Ada 3 1 2 3 Parallel structure Yang semuanya membicarakan tentang institution Jadi Economic institution Political institution Technological institution Seharusnya tidak pakai The Di sini Ya Seharusnya tidak pakai The Jadi ini Salah Kita pilih jawaban yang C Yang D ini benar If they are to preserve 1 Pakai 1 Karena di sebelumnya Sudah ada Verbnya Di sini R Ya Yang jadi Predicate-nya Oke Next Number 35 35 Nah Massachusetts Was first explored In the late 16th and early 17th centuries And the first permanent settlement at Plymouth in 19 Eh 1620 Oke Massachusetts Secek Was first explored Benar ya Pertama kali di eksplore Itu kalimat pasif Oke Turutnya In the late Jadi di eksplore Di Satu In the late 16th Sama early 17th century Jadi di akhir abad ke-16 Dan awal abad ke-17 Nah Kenapa dia pakai Is di sini Apakah dia Menjumlahkan Dua century ini Late 16th Sama early 17th Kalau kita menjumlahkan Baru boleh kita pakai Centuries Misalnya Two centuries Dua abad Gak apa-apa Tengah ada Two-nya Kalau ini kan cuman Memang benar-benar Abadnya saja Tidak ada penjumlahan Jadi harusnya Di sini Dia tidak memakai Is Century yang biasa saja Harusnya Nah Itu saja Oke Nah First permanent settlement Itu benar Jadi settlement Permanent Yang pertama Tidak ada masalah Ya Jadi Jadi jawabannya Yang kita pilih Itu C Karena dia salah Next Number 36 Next Um Sarah Fogen Had a voice like a perfect instrument And it was an instrument And it was an instrument That she knew how to use it With the utmost skills Sarah Fogen Itu subject Ya Had a voice Had itu verbnya Nah Had a voice like a perfect instrument Jadi dia punya voice Seperti instrument yang perfect And it was an instrument Ini berarti voicenya dia ya 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 dan It was an instrument Nah Ini kedua kali yang dia bilang instrument Di dalam kalimat efektif ya Kita tidak boleh kan sebenarnya mengulang satu kata Ya Jadi kita menggunakan pronoun Jadi kalau seandainya kita ingin mengulang kata itu juga Padahal kita sudah menyebutkan sebelumnya ya Disini harusnya artikelnya bukan en Tapi Harusnya De Ya Harusnya dia pakai de Ya Nah Karena dia sudah pernah menyebutkan instrumentnya itu sebelumnya Nah ini nih yang perfect instrument tadi itu Oke Ini yang salah B Next Number 36 Eh 37 During early 19th century The building of canals and railroads strengthens the state of Indian's links with the eastern United States Nah During early 19th century Terus ada koma Berarti ini hanya keterangan waktu Guys Ini during ya Jadi tidak ada masalah Oke Cuma keterangan saja Terus The building of canals and railroads strengthens Oke Kita masuk ke kalimat Intinya Nah Ini adalah subjeknya The building of canals and railroads Strengthens Itu Vobnya The state of Indian's links with the eastern United States Jadi A gak masalah B gak masalah ya Building of canals Pembangunan atau pembuatan canals and railroads Tidak ada masalah Yang B Strengthens Benar Ini berdua ya Kenapa boleh pakai berdua Karena kan dibilang tadi keterangan-keterangan during early 19th century Oke Waktu sudah lewat kejadiannya Tentunya Jadi yang salah itu yang D Harusnya links itu Tidak dengan With Tapi Tapi dengan To Harusnya disitu Ini pakai to Oke Beda Jadi kalau link to Dengan link with Itu maknanya berbeda Ya Nah Apa bedanya Coba lihat skill yang membicarakan tentang preposition Baca lagi yang bagian ini itu Sekarang lihat nomor 38 Maryland Even though a certain state Remain loyalty to the union during the civil war Maryland itu subject Koma Koma Berarti dia keterangan Ya Keterangan Keterangan Even though a certain state Meskipun Sebuah certain state Tidak ada masalah ya Disini Ya Remain loyalty Remain Remainnya Disini kan jadinya jadi verb tuh Remainnya jadi verb Ya Tidak ada masalah Karena disini During the civil war Kan sudah lewat Dan jelas Waktunya kapan Jadi boleh pakai verb 2 Nah Loyalty Loyalty Ini kan kata benda ya Keloyalan Gitu Apa bahwa Indonesia Gitu Keloyalan Ya Jadi Kalau kita baca lagi Kita baikan yang dalam kurung ini ya Kan ini gak masalah Maryland Remain Loyalty Ya Jadi Maryland Bertahan dengan Tetap Keloyalan Itu kan gak mungkin Ya Salah Harusnya disini cuma loyal saja Jadi Maryland Tetap loyal Ke union Selama The civil war Ya Yang salah itu Harusnya disini apa nih Loyal nih Golongan katanya Adjektif Ya Tidak kata benda Jadi jawabannya C Nah Terus nomor 39 Land Monson Is An enormous cycle Of air set in motion By differences temperature Over land And sea And monson Itu saya cek Ya Is An enormous cycle Enormous bener ya Jadi Monson adalah Cycle of air Yang enormous Yang enormous Berarti bener ini Adjektif Ya Oke Lalu Set Set Berarti disini Tiga ya Disini Nah Berarti yang Diset Apa itu Yang artinya Yang diatur In motion By Differences temperature Nah Differences ini noun ya Karena ada es Ini noun Terus Temperature Juga noun Kemarin kita Sudah Belajar Kalau Ada dua noun Yang berdekatan Ya Maka Yang penting itu Adalah Noun yang Paling belakang Misalnya Apa ya Kalau dicontoh Dia komen di soal ini ya Differences temperature Jadi Temperature Yang bersifat Perbedaan Atau Perbedaan Yang Dari segi Temperature Nah Ini terbalik ya Harusnya Ini Temperature Differences Terusnya Terbalik Oke Contoh Contoh Lainnya Untuk Khusus ini Apa ya School day Nah Kita kasih pilihan Yang mendel Yang mana School day Atau Day school Day school Coba Kalau school day Berarti Hari Yang Ini kan ada dua ya School kan kata benda ya School kata benda Day juga kata benda Yang kita Fokuskan Yang sebenarnya itu Yang jadi noun itu Sebenarnya Yang day ini Nah jadi Day itu Dia jadi noun Nah Sedangkan Yang school ini Dia jadi Fungsinya jadi Adjective Ya Gitu Jadi Kalau kita Mengatakan School day Sebenarnya kita Ngomongin day nya Bukan school nya Ya Jadi hari School day Berarti Hari sekolah Berarti pada hari itu Mereka Mereka masuk sekolah Itu namanya School day Nah Kalau yang disini Ya Kalau kita anggap School nya Yang jadi Poin pentingnya Yang jadi noun Sebenarnya Nah Coba Kalau ini Jadi noun Ya Berarti Day nya Jadi Adjective Coba Jadi sekolah Yang Bersifat hari Tidak bisa ya Okey Jadi jawabannya Yang ini Okey Selamat menikmati